makanya Indonesia pengen kayak luar negeri gak bakalan bisa, gak bakalan bisa noh, liat posisinya yo, santuy people ini lagi rame soal dampak pengamanan pungli di pelabuhan Tanjung Priuk ya jadi setelah beberapa waktu lalu dilakukan pengamanan kepada oknum-oknum yang melakukan pungli di pelabuhan Tanjung Priuk nih, gue pikir udah beres udah clear dah, lancar ya iya kesanonya udah aman ya, supir-supir supir-supir terlalu udah aman gitu, gak akan ngeluarin duitnya buat bayar-bayar ke oknum-oknum pungli tapi ternyata ada dampaknya nih, gue gak tau ini dampak dari pengamanan pungli gak ngerti sih, harusnya malah makin lancar ya dengan pengamanan oknum-oknum pungli tersebut tapi malah kayak gini, kita lihat videonya nih ya, ini videonya diposting sama Instagram kamera pengawas captionnya nih ya, gak ada pungli pelayanan pun berkurang dan lama cerita driver kontainer di Tanjung Priuk, Jakarta Utara kan yang harusnya yang bertugas itu ya petugas resmi gitu kan kenapa dia terpengaruh dengan udah gak adanya lagi pungli gitu kan jadi menimbulkan tanda tanya besar ya gak bos kita lihat videonya kayak gimana yuk, audionya udah cek UTC gak ada pungli gak bisa muat mobil di setiap blok numpuk nah numpuk gak ada pungli gak dimuat masa muat satu istirahatnya setengah jam baru maju lagi apa kata dunia makanya Indonesia pengen kayak luar negeri gak bakalan bisa gak bakalan bisa lihat posisinya nah kan ini dari satu driver nih udah mulai menimbulkan kecurigaan nih berarti yang sebenernya pungli tuh oknum orang luar yang katanya preman atau petugas resminya sendiri tapi kita lihat satu video lagi ini sama masih dari kamera pengawas captionnya nih lapor min truk kontainer saya masuk jam 1 malam baru bisa keluar jam 9.30 pagi tadi ribu orang min anjir brother orang karunya ribu berarti berapa jam tuh ya 1 ke 9 8.30 baru keluar ya walaupun gue gak tau juga normalnya kalau waktu pas ada pengguli tuh berapa lama durasinya tapi ini 8.30 buat proses satu truk aja gitu gila kali bos lokasinya terminal 3 Tanjung Priuk kiriman followers kita lihat videonya kayak gimana audionya udah cek yuk cus play ribu Siti sisi cara nama dan tiap vlog kepinung 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 aduh dilarang punglite jadi Siti Siti mood banget ya brother mamang nih orang Sunda walaupun kondisi lagi ripuh anjir berjam-jam stuck di terminal tapi tetep ada ketawa-ketawanya anjir aduh tenang lur kita ramaikan lur semoga bisa beres nih ya kan kalau kayak begini makan kelihatan nih ya siapa yang pungli sebenarnya nih ya soalnya kan yang diamanin tuh oknum-oknum yang di luar petugas resminya nih ya tapi kenapa udah diamanin terus malah makin ngaret gitu nih ada caption nih yang menimbulkan pertanyaan jadinya nih dari Riz Move ini diblokir karena dilarang pungli atau gimana min mungkin kali ya karena punglinya gak ada jadi gak ada jatah gak tau juga gitu coba gimana menurut kalian terus ini nih ada ada komentar nih Riz Yangges dibaturan ku polisi ngeluh kemari ayah pungli kayak ngeluh dasar kuya batok katanya nih gua terasa lihat ya lu tuh udah dibantuin sama polisi malah ngeluh kemarin ada pungli lu ngeluh dasar kuya batok ya tapi agak aneh juga gitu waktu ada pungli itu normal-normal aja cuman supir yang ngeluh karena harus bayar uang lebih gitu kan sama oknum-oknum yang bertugas nah sekarang punglinya udah diamanin kenapa malah jadi makin lama gitu prosesnya apakah kurang manpower gitu kalau misalkan manpowernya kurang ya mungkin dari pihak setepatnya bisa menambah lagi gitu pekerja-pekerja resminya gitu untuk mempercepat proses gitu bos ya kalau gini kan jadi aneh kenapa udah diamanin gitu oknum-oknum punglinya kok malah jadi lama gitu prosesnya kalau misalkan emang ini beneran berarti oknum-punglinya yang diamanin kemarin secara gak langsung itu mempercepat proses bongkar muat terkontainer di Tanjung Priuk gitu kalau begitu mah ya daripada diamanin di tangkep mending dijadiin karyawan pelabuhan tersebut gitu bener gak bener gak digajinya tetap jadi dia gak usah pungli iya gak bener gak atau gimana menurut tentu people pendapatnya jari-jari di komen ya oke emang dan mau komen dulu ciao ciao